Halo, ketemu lagi dengan saya, Debbie Jean-Marie, your most favorite naturopathic practitioner, hopefully. Oke, today I'm going to discuss something that is so important, yet banyak dilupakan dan bahkan malah dijauhi oleh kebanyakan orang di Asia terutama. Alasannya, takut hitam, takut kanker, takut panas, keringetan, apalagi ya alasan orang ya untuk tidak terkena sinar matahari. Kenapa saya bahas ini? Sangat banyak masalah kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Makanya saya sangat concern dan this is something that is very very serious and I hope semua orang kalau bisa menyebarkan video ini, melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang akan saya share, dan semoga kita semua jauh lebih sehat ke depannya. Dan kita bisa menciptakan generasi penerus yang lebih sehat, masyarakat sekitarnya yang jauh lebih sehat lagi. Jadi, so, tell your mom, tell your dad, tell your uncle, tell your aunties, tell your cousins, tell your children to do this, oke? Get your sunlight, especially if you're in Indonesia, baik kalau di Indonesia ya, Tidak ada alasan, tidak kena matahari, tiap ada ada matahari kan ya, walaupun gelap atau mendung, matahari tetap ada. Saya tidak bisa dapat matahari setiap hari, karena saya tinggal di UK mainly. Oke, makanya kalau saya lagi di Indonesia, saya tuh kerjaannya pagi-pagi berjemur, Atau kalau ada waktu, bahkan even kadang kalau lagi di antara sela-sela perjalanan, saya berjemur. Karena manfaatnya sangat banyak sekali. Satu, menghindari batuk dan pilak atau flu. Oke, kalau vitamin D kita optimal, kita bisa terjauhi dari kondisi batuk dan pilak. Jadi anak-anaknya kalau yang saya ingin mengambil, dicemur tiap hari ya, ibu, 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 dan bapak-bapak. Please, 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 oke? Yang kedua, bisa mengurangi resiko diabetes dan kelebihan berat badan. Biasanya diabetes berhubungan erat ya dengan kelebihan berat badan. Nah, healthy bones. Siapa di sini yang masih percaya kalau tulang kuat itu berhubungan dengan minum susu? Tulang kuat berhubungan erat dengan vitamin D level yang optimal. Saya malah pernah menganjurkan atau meresepkan penyinaran sinar matahari di area tulang klien saya yang akan menikah. Dia seminggu atau dua minggu sebelum menikah, dia injured himself. Jadi saya suruh dia sebelum pernikahannya untuk mandi matahari terus dan justru sinarik kakinya biar langsung sembuh waktu pernikahannya. And it worked, gitu. Ini kenapa? Apa hubungannya sih tulang yang kuat dengan sinar matahari? Karena sinar matahari itu, atau vitamin D, membantu metabolisme kalsium dalam tubuh kita. Oke, jadi kalau tanpa vitamin D, kalsium yang kita percaya dapat membantu tulang kuat itu juga tidak akan bisa di metabolisme dengan baik. Oke? Jadi manfaatnya banyak sekali. Dan tambahan penting, di mana sekarang sangat heboh ya soal mental health adalah membantu mengurangi resiko depresi. Oke? Kenapa orang merasa lebih happy, lebih uplifted ya kalau kena matahari, atau kalau kita saat berada di Bali, atau tempat-tempat yang dekat laut. Karena memang vitamin D dapat membuat faktor bahagia, atau mengurangi resiko depresi. Oke? So, dari semua ini, saya yakin yang saya jelaskan dapat membuat kita berpikir lebih sebaliknya tentang matahari. Dan, kalau saya boleh nambahin, ya, vitamin D itu sangat penting untuk menghindari kanker. Di mana sekarang banyak sekali tingkat kanker sangat meningkat. Dan juga untuk menjaga kesehatan otak di bayi, pertumbuhan bayi dan imun sesama bayi juga. Jadi, ibu-ibu yang lagi hamil, sebelum hamil, yang rencana mau nikah, jangan ngumpet-ngumpet di rumah. Dipingit boleh, tetapi jangan lupa untuk kena sinar matahari. Oke? Even like ibu-ibu yang baru melahirkan, memang ada anjuran supaya tidak keluar rumah dalam waktu 40 hari. Itu agar anaknya terjaga, dan ibunya juga terjaga dari paparan patogen yang berbahaya. Tetapi, bukan berarti tidak keluar dari rumah atau pekarangan untuk kena sinar matahari. Jadi, jangan lupa. Please, get your sunshine. Kapan sih, ibu, matahari itu sebaiknya? Aduh, ini percakapan atau pertanyaan yang sudah saya dengar berjuta-juta kali. Karena ada beberapa pakar kesehatan yang berpendapat. Oh, harusnya antara jam segini sampai jam segini. Kalau prinsip saya cuma satu. Oke? Di beberapa individu atau kebanyakan manusia modern zaman sekarang, mendapatkan sinar matahari itu adalah suatu hal yang hampir harus dicari-cari atau harus disempatkan. Oke? Karena kebanyakan orang berangkat subuh, pulang malam. Berangkat belum keluar mataharinya, pulang sudah hilang mataharinya. Saya punya prinsip, whatever the time, just get it. Setengah jam sampai satu jam, tergantung seberapa coklat kulit kita. Semakin coklat warnanya, semakin lama kita butuh di bawah sinar matahari. Dan saya pun terhitung coklat loh kulitnya loh. Karena semua orang yang tidak berwarna putih atau Caucasian, itu kita harus kena matahari lebih banyak. Karena melan kita lebih tinggi kandungannya. Oke? Anytime, setengah jam sampai satu jam. Kalau mukanya takut keribut, boleh pakai SPF. Tetapi badan yang lain harus terbuka. Jadi berjemur itu bukan pakai baju lengkap ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi baju yang minim. Jadi kalau saya punya pesen buat ibu-ibu sisters atau perempuan-perempuan di larsan yang menggunakan hijab, suami-sami yang istrinya punya hijab, mohon diberikan ruangan atau pekarangan di mana mereka bisa mandi matahari dengan baju terbuka. Dan saya mau encourage semua employer-employer mungkin bisa memberikan atau bos-bos perusahaan yang bisa memberikan budget untuk membangun rooftop yang tertutup di mana semua perempuan yang menggunakan hijab bisa berjemur matahari dengan baju minim. Oke? Agar mereka lebih sehat. Agar lebih produktif. Agar terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Oke? Sekian tips saya. Semoga jelas ya. Nggak tanya-tanya lagi. Kapan sibuk? Kapan sibuk? Kapan sibuk? Ada yang berpendapat sebelum jam 9, atau sebelum jam 10, ada yang berpendapat setelah jam 10. Banyak sekali penelitian berbeda-beda. Kalau buat saya, aslamas you get it, setengah jam aja. Itu tidak akan terlalu berbahaya. Kecuali kita mau manimat harian satu harian. Itu mungkin agak bermasalah. Tapi kalau cuma setengah jam sama satu jam, make sure you get it. Kalau yang sama sekali tidak dapat atau tidak bisa, keluarlah pas jam makan siang. 15 menit, setengah jam. Atau suplementasi. Oke? Suplementasi. Kalau bisa yang cair, yang dicampur dengan fat atau lemak sehat, seperti olive oil atau VCO, virgin coconut oil campurannya. Jadi kalau bisa, jangan yang tablet. yang soft gel, capsule, bisa. Oke? Alright. Take care. And salam sehat selalu. See you.